Hai Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini gue pengen sharing gimana caranya kita verifikasi website kita yang bakalan diiklanin di Facebook Ads dan Instagram Ads Gubanko laris manis praktis karena kan marak banget nih kita baru apa kejadian dimana kita baru ngiklan Facebook Ads atau Instagram Ads eh dibandet akunnya karena ternyata itu adalah salah satu dari faktor website-nya enggak diverifikasi nah gimana cara verifikasi jadi pertama-tama teman-teman masuk ke eh Hai bisnis.facebook.com Hai usahain masuk ke dalam akunnya langsung Hai dan gua sih anggap teman-teman udah punya yang udah punya akun bisnis ya ini untuk orang-orang udah punya ke akun bisnis Hai terus udah di sini teman-teman bisa pilih Hai ini nih titik titik-titik yang banyak ini Hai atau langsung aja ke pengaturan bisnis Hai masuk ke pengaturan bisnis Hai teman-teman bisa Scroll ke bawah pilih kekeamanan merek Hai pilih domain Hai nah disini gua ada satu domain yang emang udah gua daftarin yaitu gobanko store gua jadi ketika gua ngiklan gua nggak di-bank karena beberapa hari kemarin gua pernah sempet di restricted gitu akunnya dan ternyata ku cari-cari tahu masalahnya di sini nah terus gimana caranya ngebikin Hai apa namanya eh verifikasinya sih jadi lu tinggal klik tambahkan di sini atau pas pertama kali ini nggak ada ya ada di sini tambahkan domain di sini nih Hai tertambahkan Hai misalnya masukin soal gue masukin apa ya bisa masukin Hai misalnya Hai misalnya misalnya ini ya tambahkan domain misalnya Hai nah ini kan gua masukin ke bawah kodolstore misalnya nah ini ada verifikasi ini verifikasi DNS ada unggah file HTML dan metadark verification gua nggak terlalu ngerti ini ini katanya sih untuk blogspot misalnya lu pengen lu punya apa website itu pakai blog gitu kalau verifikasi cdns tuh kayak lu punya lu misal pakai apa ya pakai wordpress dan sejenis salah yang lu bisa masuk dalam DNS hostingnya gitu loh jadi masukin gini ini ininya lah Nah kalau gua pakai cara yang gampang yaitu pilih unggah file HTML dan ini emang kebetulan juga gua pengen masukin HTML ini ke berdu gue gua pakai domain hostingnya tuh kan pakai berdu ya jadi enggak ada tuh namanya gua masuk ke apa sih namanya ya eh gua lupa apa-apa ini namanya pokoknya CMS dmx gmx gitu ya pokoknya yang kata settingan wordpress gitu gua nggak bisa masuk itu karena di berdu kan dibatasi nah sekarang ini gua pengen verifikasi email di berdu nah ini caranya jadi pertama lu download dulu ini unduh HTML verificationnya jadi lu masuk ke kolom ini ya habis dari dom kamar merek domain tambahkan ininya domainnya website-nya website-nya terus pilih yang unggah file HTML download ini nanti udah ada file-nya terus lu pilih terus lu masuk ke ini keberdunya keberdunya masuk lu pilih apps lu Scroll kebawah lu pilih ini custom-nya custom-nya HTML terus lu tambahin nanti lu nanti kan hasil download tadi itu bentuknya kayak gini nih temen-temen bentuknya bakalan kayak gini angka-angka nggak jelas gini terus lu upload aja open setelah bakal kayak gini terus lu simpan udah selesai habis itu selesai itu lu klik yang ini ketiga nanti nanti lu bakal kayak gini Hai eh eh kalau tadi gua beres dah Hai nanti dapat kalau temen-temen klik ini ya klik gitu ya nanti tadi angka-angka tadi yang nggak jelas tadi tuh yang di sini nih nanti nonggol ada dashboard putih polos gitu tulisannya angka-angka ini nih yang nggak jelas ini nah tanda sukses habis disitu temen-temen baru klik verifikasi tik aja nah nanti nonggol ada di sini nih website yang teman-teman udah daftarin gitu sih teman-teman ya ya pokoknya sih usahain supaya kita tuh iklannya terus berjalan dan memang tanpa hambatan yang menudahannya jadi terus di update ilmu-ilmunya atau pengetahuan tentang Facebook itu karena banyak banget peraturan yang baru-baru yang bikin kita sebagai pengiklan tuh kayak masa terpojok gitu ya udah mungkin ini yang bisa membantu teman-teman yang sering kena band atau kena restricted ads ya bisa dicoba dulu dan kalau bisa berhasil bisa komen-komen di bawah ya dan kalau yang bermanfaat bisa di-share juga bisa di-like Oke gua pamit terima kasih Assalamualaikum